Pada 5 Agustus 2022, bekas menpora Roy Suryo ditahan polisi terkait kasus penistaan agama. Dalam mengunggahannya di media sosial, Roy Suryo dianggap melecehkan patung Buddha karena mengunggah meme stupa Candi Borobudur di media sosial. Roy Suryo dijerat dengan pasal informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 5-6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Berkas perkara kasus penistaan agama dengan tersangka Roy Suryo dinyatakan lengkap atau P21. Berkas Roy diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk penimpahan tahap kedua. Jaksa juga memeriksa bareng bukti dan tersangka Roy Suryo. Sebenarnya ya, itu sudah di P21 dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti kemarin tanggal 28 September 2022. Kemudian pada hari ini bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tengah dilakukan tahap dua. Tahap dua artinya penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Tersangka masih diperiksa oleh Jaksa, kemudian barang bukti juga masih diperiksa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.